Dagingnya full banget ya, Sobat Guler Mantep kan Ini yang premium ya Lihat ada tiramnya, ada rumput lautnya Isianya full banget Halo Youtube Sahabat Kuliner, ketemu lagi bersama saya Jo di channel kesayangan aku, kamu dan dirinya Oke Sahabat Kuliner, kali ini edisi Kuliner Surabaya Kak Aja mau ajak ada kuliner hidden gem di dalemnya ruko-ruko Nah ini tuh ada bahasa Surabaynya OT-OT Tapi yang nyebutnya disini kue tiram Ini kue tiram yang katanya perlu dicoba karena beneran enak Terus ikutin konten ini dari awal dan sampai akhir Jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe channel Kak Jemam Let's go, kita masuk ke dalam Terima kasih telah menonton! 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 terus ada tahunya ini tahu goreng terus ada ini udang-udang ciri khasnya itu udang kecil-kecil gini dan dia tuh pakai kuah ini ya kuah kaldu udang kartunya kita coba yuk surupet seirek gori banget kita ambil ya itu gini sama minyak itu melipah banget kalian yang kurang cengguh dikasih udangnya atasnya ada berambang gorengnya juga juga tahu goreng makan seirek kuri dari kuahnya juga ditambah dari kuri udangnya jadi dia bikin sensasi beda lagi lontongnya dicampur sambelnya ini satu-satunya kita makan lagi yuk makan seirek sambelnya nampol tuh mahrub udangnya juga ini garinya tuh garinya crispy banget jadi kayak nyemak-nyemak gitu tapi nasi crispy banget boleh ini makannya disini terkenalnya lontong minyak dan dia itu sudah buka dari tahun 2018 sobat bener meskipun dijenjem tapi banyak banget yang mau makan disini pantesan sih ini bisa bilang Kak Ju juara oke sobat bener kita coba menu yang terbaru di babahoi ini ada mie kirin mie kari Indonesia ini jatuh lagi nanti jadi isiannya itu apa aja ini pakai mie kuning ya bisa pakai mie bio juga sobat bener ada tahunya tetep terus ada telurnya ya ini ini telurnya sini apa ya kekian kalau nggak salah ya terus ada ayam suwir toginya di ini atasnya ada tel bawangnya juga dan ini udang yang ukuran besar tapi ada yang ukuran atasnya lagi itu luar biasa ya kita coba kuah karinya dulu ya serupa seere wuh nendang banget digiremba-rembaik kita coba ya ini mie nya ada yang suwirnya saya pakai sobatnya deh nah oke satu atau tiga makan si ya re kuah karinya kentol kol dan ini mungkin karena masaknya pakai udang semua ini pakai udang itu bikin gurih banget masaknya terus ada sensasi tofinya juga ini jadi ya lagi ya hmm telurnya hmm hmm wuh enak juga ini kita coba udang ini yuk kita kupas Nah ini lihat Jadinya full banget ya sobat kuhar Mantep kan Kacau makan yuk Pecinta seafood ngiler gak tuh Makan sih ya Rek Dagingnya tebel banget Lembut Dimakan pake mie gini Juara sumpah Ini ada kekeannya Nah kalo kalian kurang pedih sambel guner Disini tuh ada sambelnya juga nih Dikasih sambelnya Kayak sambel goreng gitu Kita makannya gini aja Makan sih Rek Oke sabu guner Kita coba yang spesial disini juga kue diramnya Nih lihat Kue diram atau ot-ot ya istilahnya kalo Suraboyuan sini Isiannya full sih tadi kacau liat Ini yang premium ya Lihat ada tiramnya ada rumput lautnya Isiannya full banget Dan ini kayak puas banget Ada ayamnya juga disini halal semua Nah Kita coba ya Saking banyaknya toppingnya Oke Mangan sih ya Rek Ini ya tiramnya ya Ada ayamnya ada rumput lautnya Ada ayamnya ada rumput lautnya Ini serasa Toppingnya tuh yang Menguasai ya Tapi kulitnya tuh tipis banget Puas banget Lihat Rumput lautnya ada talun bawangnya Yang melimpa banget kalo ngasih Jadi itu Bikin harum juga Kuri juga Puas banget sih makan Kue diram sini Nih Lihat tiramnya gede banget ya Dua lah Nah ini yang ada yang Kue tiram siluman ya Jadi dia gak pake tiram Tapi pake udang diatasnya Digoreng-daring banget Nih Kita buka ya Isiannya Meskipun ini yang Bukan yang premium Tapi isiannya juga Melimpah pol Rumput laut Daun bawang Ayam cincangnya tuh Wake banget Makan yuk Makan cireng Yang petalnya kenyau banget Enak Udangnya garing banget Juara Coba Kita coba Yang ini yang kue tiram Cumi Jadi kalo cumi Atasnya dikasih kacang Tanah gini Dan ini ukurannya Gak sebesar yang premium ya Yang premium Dia yang paling gede 12 cm Kalo gak salah Yang ini 10 cm Wah ini masih anget Enak banget Kita buka ya isinya Uh ini lihat Cuminya Rumput lautnya Masih konsisten Banyak banget Coba ya Oh ada diramnya juga nih Ada diramnya Makan sih ya Cuminya juga bikin Tambah Cucar rasa Nambah Karena kalo seafood Udang Cumin Dibuat Kalju Dibuat Bahan makan Ini Bikin tambah Enak Jadi sahabat Kalian tau Disini dulu Diramnya Ini bukan kulitnya Ini ayam Ayamnya itu Sefull itu Jadi Beneran full Melapisi kulitnya Yang tipis Mantep kan Jadi kulitnya tipis banget Isiannya yang full Hmm Tunggu Bawa semua Sini juga ada Jajanannya Sampai kuliner Lentu Yang lentu Kayak si Doarjo Tapi yang ini tuh Dibuat pipih Kayak dader jagung Gini 2000an aja Murah banget Hmm Crispy Ada kacang hijau Ngatep Kita cek lagi Buat makan Nonton Ini Ada jagungnya Yang juga bukan Di blender Aku suka Jadi kayak Masih ada Biji-biji Jagungnya Hmm Oke Sampai kuliner Mungkin senyap dulu Kalau kita makan-makan Kali ini Nah Buat kalian Yang penasaran Sama Bapak Ho ini Yang spesial Lontong Mie Kalian bisa Ke daerah Kapas Kerampung Tepatnya ada Di belakang Kukul Bisi A Kapas Kerampung Nanti lengkapnya Aku taruh di deskripsi Biar kalian gak Nyasar kalau disini Dan bukuin sendiri Senikmat apa Makanan yang ada Di Bapak Hoi Terima kasih Sahabat kuliner Yang sudah ngikutin Konten ini Dari awal sampai akhir Dan kalian bisa komen juga Kuliner apa yang Bukan aku Coba berikutnya Dadah Sampai jumpa Di konten kuliner berikutnya Oke Sampai jumpa Kita coba Ini yang menu terbaru Disini Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa